Pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu. Kebenar. Kembali kita lanjutkan. Membahas buku sifat azawjah as-salihah karya Syekh Amar Ibn Abdul Man'im Salim Hafidhullah Ta'ala wa wafakahu. Maka sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang wanita yang salihah adalah afifah, adalah memiliki ifah dalam artian tidak mudah berharap dan meminta harta yang ada di harta milik orang lain. Kariratul Aini senang hatinya dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada dirinya alias kona'ah. dia sampaikan sumahiyah kemudian istri salihah dan wanita salihah adalah afifatun adalah seorang wanita yang memiliki ifah yaitu ifah ma fi aydin nasi harta yang ada di tangan manusia yaitu harta milik orang lain. wa tukiru aynuha dan dirinya dan jiwanya itu gembira happy dan syukacita dengan nikmat yang nikmat dan rejeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. wa la tamut wa aynayha dan tidak dia julurkan dua matanya mungkin terjemah bebasnya dia pelototi karena sangat menginginkan. ilama muti'abiha gairuha nikmat dan kesenangan yang diberikan pada orang lain maka diantara sifat yang semestinya dimiliki oleh wanita salihah ini adalah satu hal yang mulia dan ini indaknya dan demikian juga selayaknya ini dimiliki oleh lelaki yang salih ini adalah memiliki ifah dan ifah itu memiliki dua pengertian ifah berkenaan dengan sahwat perut dan ifah berkenaan dengan sahwat di bawah perut ifah berkenaan dengan sahwat di bawah perut artinya menjaga diri dari zina dan teman-temannya sedangkan ifah sedangkan ifah terhadap sahwat perut artinya kona'ah merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tidak yang diungkapkan dalam bahasa Al-Quran dengan memanjangkan mata memanjangkan pandangan melototi nikmat dan kesenangan yang didapatkan dan dirasakan oleh orang lain karena ngiri karena pengen seperti itu karena iri dan ingin ingin seperti itu dan ingin seperti itu cuma semata-mata ingin bukan karena berharap bahwasannya ketika dia mendapatkan harta maka dia akan berinfarkt dan bersedekah bukan dan irinya adalah semata-mata kepada orang kaya bukan iri kepada orang kaya yang dermawan yang jorjoran dalam bersedekah dan berinfark adapun iri dengan orang kaya yang rajin bersedekah rajin berinfark bahkan habis hartanya untuk itu maka iri dan berharap bisa mendapatkan nikmat harta seperti itu kemudian juga bisa berbuat seperti beliau satu hal yang terpuji namun memandangkan pandangan memandangkan pandangan meletotkan mata dalam nikmat yang Allah berikan pada orang lain disini maknanya adalah iri dengan orang kaya semata-mata dia orang kaya nah ini satu hal yang terjela satu hal yang terjela dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sejumlah ayat beliau bawakan ayat yang menunjukkan terlarangnya berharap dan iri dengan nikmat harta yang ada pada orang lain ada di surat al-hijr demikian juga ada di surat toha maka seorang wanita yang salih demikian juga seorang lelaki yang salih laknya dia memiliki ifah dan kona'ah ifah tidak berharap dan menginginkan harta orang lain kemudian kona'ah merasa cukup dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak iri dengan semata-mata nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang lain ya dia tidak maka selayaknya wanita yang salih dan lelaki yang salih itu tidak berlaku tidak memiliki cara pandang ya rumput rumput tetangga lebih hijau namun dia berkeyakinan ya dia dokterin dirinya ya hatinya jiwanya bawasannya rumputnya itu lebih hijau daripada rumput tetangganya dan kaedah penting untuk bisa hidup bahagia adalah cintailah apa yang anda miliki ini saya anda akan bahagia cintailah sepenuh hati apa yang anda miliki maka anda akan bahagia cara mudah orang untuk kerepotan dan kesulitan untuk mencapai hidup bahagia di dunia adalah karena mencintai milik orang lain mencintai harta milik orang lain rumah milik orang lain kendaraan milik orang lain atau dalam konteks wanita demikian juga mencintai suami orang lain atau mencintai istri orang lain maka rasa cinta dalam kondisi demikian satu faktor penting yang menyebabkan seorang sulit untuk bahagia jalan mudah untuk bahagia adalah mencintai apa yang jadi milik sendiri dan total cinta terhadap apa yang dimiliki maka itulah jalan bahagia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat al-hijr ayat yang ke-88 melarang kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan untuk bermata jelalatan dan memanjangkan pandangan karena terkesima dengan kekayaan dan harta yang ada pada orang lain kalau katakan walatamudana a'inaika janganlah engkau panjangkan dua matamu ila mamatak nabihi pada kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka aswajan maknanya di al-mukhtaz syarfit tafsir janganlah engkau panjangkan pandanganmu melototi karena terkesima karena terpana dengan mamatak nabihi kenikmatan yang kami berikan kepada asnafan minal kufar berbagai macam kelompok orang kafir yang yang berupa kenikmatan yang ujungnya hilang itulah kenikmatan dunia dan tidaklah seorang muslim merasa cukup dan merasa kaya dengan nikmat dan pemberian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dan diantara hal yang mendorong untuk merasa kaya tersebut adalah merasa bangga dengan nikmat hidayah dengan nikmat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya sebagaimana di tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan Al-Hijjah ayat 88 disampaikan oleh Al-Qurtubi bahasanya makna wala tamud danna ayinaika artinya sungguh kami telah kayakan dirimu kami telah menjadikanmu sebagai orang yang kaya dengan Al-Quran sehingga kaya dan tidak membutuhkan dan tidak mengharapkan mafi aidin nasi harta yang ada di tangan manusia sebagaimana salah satu makna hadis bukalah bagian dari umatku orang yang tidak merasa cukup dan tidak merasa kaya dengan Al-Quran sehingga tidak mengharapkan dan meminta harta manusia makna hadis ini laisa minna man ra'a annahu laisa yarna bima' inda minal Al-Quran bukanlah bagian dari umatku orang yang berpandangan bahasanya Al-Quran itu belumlah mencukupinya sehingga dia panjangkan pandangannya karena demikian mengharapkan dan demikian menginginkan kesenangan hidup di dunia aswaja minhum maknanya adalah amthala minal ni'am ay agniyak ba'duhum amthalu ba'din fil ghina maknanya orang kaya sebagiannya semisal dengan yang lain dalam kekayaan demikian juga larangan yang sama yaitu larangan iri dengan semata-mata kekayaan yang Allah berikan pada orang kaya dalam keadaan orang kaya tersebut adalah orang yang jauh dari agama satu hal yang Allah larang di surat toha ayat yang ke-131 di al-mukhtaz di jelaskan makna toha 131 janganlah kalian memandang janganlah engkau memandang maja'an nahu apa yang kami berikan kepada sejumlah mereka orang-orang kafir yang mendustakan janganlah engkau pandangi mut'atan kenikmatan yang mereka rasakan min zahrotil hayat di dunia berupa berupa bunga kehidupan dunia yang linaftinah yang bunga kehidupan dunia tersebut adalah untuk menguji mereka fa'innama ja'annahu lahum min dalika karena nikmat yang kami berikan kepada mereka itu adalah nikmat yang hilang dan karunia Rabbmu itulah yang lebih baik dan yang lebih abadi artinya pahala Rabbmu yang Allah janjikan kepadamu sehingga engkau merasa rida itu lebih baik daripada kenikmatan dunia yang akan hilang yang kami berikan kepada mereka dan lebih langgang karena nikmat dan rizki Rabbmu yaitu surga lah yang katik tidak akan berhenti dan habis ya maka disini Allah sampaikan bahasanya kesenangan hidup di dunia itu adalah zahrah itu adalah bunga berbagai macam kenikmatan dunia ini Allah sebut dengan bunga zahratal hayati dunia artinya zinataha bin nabati perhiasan dunia dengan tumbuh-tumbuhan karena zah zahnya difatkah dan haknya difatkah itu artinya naurun nabati bunga atau kembang sedangkan zuhara jika zaknya di dhammah dan haknya difatkah artinya bintang sedangkan kalau nama suku Arab itu ada nama suku Arab banu zuhrah haknya disukun maka Allah sebut kenikmatan dunia itu bunga kehidupan dunia kenapa disebut dengan bunga kenapa disebut dengan bunga sebabnya adalah karena seandainya orang itu mau bersabar tidak memetik bunga maka akan muncul buah yang jauh lebih baik maka demikian juga kenikmatan dunia itu untuk menguji manusia maka ada orang-orang yang tidak lulus ujian dia tidak hanya terpesona dengan indahnya kenikmatan dunia namun dia memetiknya dan dengan memetiknya dia tidak mendapatkan buah yang seharusnya dia bisa dia dapatkan dan buah itu adalah akhirat dan ketika dunia itu dipetik maka dia betul-betul menikmati dan dia tinggalkan akhirat dan dia buang akhirat ada pun orang yang lulus ujian adalah ketika dinampakkan kepadanya bunga dunia yang demikian indah maka dia pun meletakkannya pada posisinya hanya dipandangi saja dinikmati dan dilihat itulah kenikmatan yang dibolehkan tidak dipetik artinya dinikmati secukupnya dengan melihat keindahannya terkagum dengan persona warnanya tidak memetiknya karena memetiknya itu lebih dari kenikmatan yang dibolehkan maka pada akhirnya bunga ini akan rontok hilang berganti dengan buah yang buah itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal jauh lebih manfaat daripada bunga linaftina humfi artinya lina betalia hum untuk menguji mereka wakil dan ada yang menjelaskan linaftina humfi itu artinya kami jadikan hal tersebut yaitu dunia atau bunga kehidupan dunia yaitu berbagai macam kenikmatan hidup dunia itu sebab kesesatan bagi mereka dan makna ayat di tafsir al-kurtubi makna ayat la taj'aliyah muhammadu li zuhrati dunia wazna fa'innahula baqa'alaha wa'i muhammad janganlah engkau jadikan bunga dunia itu sebagai tolak ukur ini karena bunga kehidupan dunia itu tidak abadi maka jangan jadikan sebagai tolak ukur tolak ukur dalam menilai kemuliaan seseorang adalah takwanya dan takwa itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal ilmunya dan amalnya kemudian disini la tamuddan na'inaika itu terjemah bebasnya jangan pandangi tapi digunakan diksi jangan panjangkan dua matamu maka di tafsir al-kurtubi dijelaskan kata kalimat la tamuddan na'inaika jangan panjangkan dua matamu itu lebih muatannya lebih muatan kesan yang dihasilkan itu lebih mendalam daripada kalimat la tang duron na'inaika janganlah engkau melihat karena orang yang memandangkan memanjangkan pandangannya dan matanya maka itu menunjukkan kalau hal yang mendorong hal tersebut adalah rakus adalah rakus yang luar biasa sedangkan orang yang semata-mata melihat boleh jadi tidak ada badannya rakus maka dibalik kata-kata la tamuddan na'inaika itu terdapat makna rakus yang tersembunyi kemudian kembali ke buku tidaklah seorang wanita salihah beruswah meneladani firman Allah azzawajalla sungguh telah kami berikan pada luqman al-hikmata hikmah diantara hikmah yang Allah berikan pada luqman bersyukurlah kepada Allah dan siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri kebaikan dan manfaat bersyukur itu untuk dirinya sendiri dan siapa yang kafir dan ingkar maka Allah maha kaya tidak membutuhkan makhluk dan Allah adalah zat yang maha terpuji yang maha terpuji saya ingin bacakan maknanya di al-mukhtaz sarfi tafsir sungguh kami telah berikan pada luqman hikmah hikmah maknanya faham agama dan ketepatan dalam bertindak dan berujak dan kami katakan pada luqman wahai luqman bersyukurlah kepada Rabbmu yang telah memberikan nikmat kepadamu taufik untuk dimemberikan mudahan untuk taat kepadanya dan siapa yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena maka manfaat syukurnya itu kembali pada dirinya sendiri karena Allah maha kaya tidak membutuhkan syukur hamba dan siapa yang ingkar dengan nikmat Allah nikmat Allah pada dirinya maka bahaya dari keingkarannya itu hanya pada dirinya dan tidak membayarkan Allah sedikit pun karena Allah tidak membutuhkan makhluknya seluruhnya dan Allah adalah yang terpuji ala kulihalin dalam setiap keadaan maka tidaklah jadi orang yang kona'ah teladani surat toha ayat teladani surat luqman ayat ke-12 jadilah orang yang bersyukur bersyukur dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan seorang itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kecuali setelah meyakini bahasanya nikmat yang Allah berikan adalah nikmat sedangkan orang yang iri dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain itu seringkali tidak menilai dan tidak beranggapan nikmat yang ada pada dirinya adalah nikmat dia pandang orang lain yang dapat nikmat yang dapat kesenangan yang dapat harta sedangkan dirinya tidak karena hal tersebut maka dia berpandangan bahasanya dia kemudian hatinya ingin seperti orang itu mimpi untuk bisa seperti itu sehingga dia pandang bahasanya rumput tetanggal yang lebih hijau padahal nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya jauh lebih berlimpah daripada yang Allah berikan pada orang itu dan dalam jadi orang yang punya ifah punya kehormatan berkenaan dengan harta dan orang yang kona'ah dengan mengikuti sabda Nabi s.a.w. siapa yang menahan diri untuk tidak ngemis dan minta-minta dan berharap harta manusia maka Allah jadikan dia orang yang memiliki kehormatan dan siapa yang merasa cukup maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya maka Nabi sampaikan dalam hadis ini seorang itu akan memiliki ifah sehingga tidak ada perasaan mengharapkan harta orang lain atau bahkan sampai terucap kalimat-kalimat menginginkan harta orang lain caranya dia paksakan dirinya dia doktrin dirinya dia doktrin hatinya dan jiwanya pasanya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain betul dia kaya namun dia jauh dari ketaatan jauh dari ibadah kita hanya pas dan cukup saja namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rasa nikmat untuk beribadah kepadanya nikmat untuk berfikir nikmat untuk baca Quran nikmat untuk sholat satu nikmat yang boleh jadi Allah tidak berikan padanya maka paksa diri untuk memiliki ifah maka Allah akan berikan padanya sifat ifah terjaga di kehormatan sehingga tidak berharap dan menginginkan harta mil orang lain demikian juga sabdan Nabi alaih salatu wassalam orang yang ada padanya tiga hal yang pertama man aslama dia seorang muslim yang kemudian yang kedua Allah berikan padanya riski yang cukup setelah itu yang ketiga Allah jadikan dia orang yang kona'ah merasa cukup merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dia yakini bahasanya rumput di rumahnya itu jauh lebih hijau daripada rumput tetangganya di sini red muslim dan saya ingin bacakan sarah hadis ini dari sarah untuk sahih muslim hadis ini hadis dari sahabat Atullah bin Amr Ibn Ala'as Rasulullah s.a.w. mengatakan man aflaha aflaha artinya faza bilburyah mendapatkan apa yang diharapkan man aslama ini seorang muslim warusiko kafafan kafafan artinya al-kifayah bila ziyadatin wala naqsin Allah berikan padanya karena yang cukup tidak lebih tidak kurang Allah s.w.t berikan kepadanya kenapa rejeki yang cukup itu disebut kafafan kafafan diambil dari kata-kata kafan artinya menahan maka disebut demikian karena Allah berikan kepadanya rejeki yang ya kufu anil hajat menahannya sehingga tidak menjadi orang yang butuh orang yang kurang Allah cegak menahannya dan menjegahnya dari kebutuhan vital dan kemiskinan meskipun ya miskin kurang tidak namun tidaklah dia tergolong bi ahlu tarufahat jadi orang yang berlimpah kekayaan artinya Allah jadikan dia dengan nikmat yang Allah berikan padanya dia tidak minta tambahan karena dia tahu dan yakin bahasanya rejeki itu sudah dibagi dan tidak akan melampaui apa yang ditakdirkan untuknya atib mengatakan yang dimaksud dengan beruntung di sini beruntung mendapatkan apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat dan hadis ini membicarakan keberuntungan dunia dan akhirat dan yang dimaksud dengan rejeki adalah rejeki yang halal kandungan hadis ini yang pertama isi hadis ini adalah menjelaskan keutamaan kona'ah dan memotivasi seorang muslim untuk kona'ah karena orang yang kona'ah itu orang yang Nabi sebut dengan orang yang beruntung maka takat takat aflah sungguh beruntung orang yang kona'ah maka ini menunjukkan keutamaan kona'ah dan hadis ini menunjukkan keutamaan poin-poin yang ada dalam hadis ini dan hadis ini jadi dalil ulama yang berpendapat bahasanya rejeki yang pas yang ngepas itu itu lebih utama daripada kurang dan daripada kaya maka ulama'ah berisih pendapat mana yang lebih utama kaya artinya rejiknya berlimpah dan bersyukur miskin atau miskin yang bersabar maka ada pendapat yang ketiga yang mengatakan yang terbaik itu bukan bukan kaya yang bersyukur bukan miskin yang sabar namun yang terbaik itu adalah yang mendapatkan rejeki yang kafafan rejeki yang kafafan yang cukup saja yang pas saja itu yang paling afdol karena Nabi mengatakan aflah kot aflah dia adalah orang yang beruntung kemudian hadis ini menunjukkan siapa yang memenuhi tiga kriteria ini dia muslim mendapatkan rejeki yang cukup kemudian hatinya kona'ah maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia mendapatkan apa yang dia harapkan di dunia dan di akhirat yaitu kandungan hadis ini dan demikian yang kita bahas sempatan siang hari ini wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala Ustaz izin bertanya bagaimana bila dulu istri dididik dengan keras KDRT oleh bapaknya Sehingga membuat mental istri tidak sabar karena dulu bapaknya tidak sabar mendidiknya Ibu sudah wafat dan ada ibu tiri Maka diantara kewajiban suami adalah mendidik Diantaranya adalah mendidik dan mengarahkan istri agar memiliki sifat-sifat mulia Maka kembangkan, maka bangun kedekatan dengan istri Bangun komunikasi yang bagus Sisipkan dalam komunikasi tersebut Nasihat-nasihat yang bisa membantu dan mengarahkan istri pada nilai-nilai luhur dan sifat-sifat mulia Diantaranya adalah menjadi seorang yang bersabar dengan kondisi Dengan keadaan, dengan anak yang rewel dan seterusnya Baik Ustaz Pertanyaan yang berikutnya Ustaz Bagaimana mengetahui seorang wanita yang akan kita nikahi merupakan wanita yang kona'ah Cara mengetahuinya secara kongrik Gimana Ustaz? Tadi di pengajian, di pemataran materi Yang kami sampaikan, ini selayaknya menjadi diupayakan oleh setiap wanita muslima Agar dia menjadi wanita yang saleh Maka ini satu hal yang diupayakan Bisa jadi Itu sudah ada sebelum menikah Atau baru diupayakan setelah menikah Menurut orang yang Seorang wanita yang ingin jadi wanita yang saleh Adalah Wajib mengupayakan hal ini Ada pun Ketika dalam proses kenalan Perkenalan apakah Maka yang bisa kita lakukan adalah sekedar bertanya Meminta tanggapan Si wanita ini Gimana kalau rejeki suami seret Apa sikapnya? Apa? Sikap-sikapnya Maka Tolong dijawab jujur Kalau keadaan suami lagi ngepas Terus kemudian kurang Apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan marah-marah Menuntut dan seterusnya Atau Apakah dia Ya kita sabar Kemudian Kita upayakan untuk cari barang-barang Supaya bisa menutup kekurangan Maka jawaban semacam ini Bisa jadi isarat Dengan minta Tertolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan itu Maknanya Beliau adalah Wanita tersebut adalah Wanita yang cukup kona'ah Nah Baik Ustaz Pertanyaan berikutnya Ustaz Apakah jika Menghadiakan bunga Untuk istri Termasuk buang-buang harta? Jika itu Menyebabkan dia Yang semula cemburut Jadi Kemudian Senyum cerah Bisa senyum lebar Membuat dia senang Dan bahagia Insya Allah bukan Bagian dari Membuang-buang harta Namun Membelajakan harta Dalam hal yang manfaat Nah Baik Ustaz Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz Kapan umur terbaik Untuk menikah Ustaz? Makin cepat Makin baik Baik Ustaz Jazakumullah khairan Atas jawabannya Kemudian Pertanyaan berikutnya Ustaz Mohon nasihatnya Bagaimana hidup Merasa kona'ah Jika kita tinggal Bersama orang Yang memiliki Kekayaan yang lebih Terkadang muncul Di hati Juga ingin Seperti dia Ya Maka faktor pendukung Untuk kona'ah Adalah Tidak hanya seorang Melihat kemampuan Diri Dan Cari lingkungan Yang kondusif Bergaul dengan Orang-orang yang sederhana Bahkan Dekat dengan orang miskin Membantu kita Untuk kona'ah Demikian juga Tinggal di lingkungan Yang seperti itu Membantu kita Untuk kona'ah Lain halnya Dengan Memaksakan diri Tinggal di Komplek elit Padahal sebenarnya Pas-pasan Maka boleh jadi Kita bisa bertahan Untuk tetap Jadi orang kona'ah Meskipun keadaannya demikian Namun istri Anak Bisa jadi Tidak kuasa Untuk Bertahan Dengan kesederhanaan Dia akan Menuntut Ini dan itu Akhirnya Suaminya pun Ikut-ikuta Nah Baik Ustaz Pertanyaannya yang berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz Apa hukum Persalinan Syarai Mariam Yang dikatakan Bentuk metodenya Merupakan Tafsir dari Surat Mariam Yakni Ayat-ayat Tentang Kisah Saat Mariam Melahirkan Nabi Isa Mengklaim Bahasanya Proses Melahirkan Ala Yang disebut dengan Alam Mariam Sebagai Proses Melahirkan Yang Syari Satu hal Yang tidak Benar Syari Dalam Artian Makna Dianjurkan Atau bahkan Malah dimaknai Oleh sebagian Orang yang Berlebihan Dalam masalah ini Dengan makna Wajib Satu hal Yang tidak Benar Ringkasnya Silahkan Mau Gaya Melahirkan Seperti ini Seperti itu Di air Atau Sambil Berdiri Sambil Tidur Namun Mengkaitkannya Sebagai Tafsir Ayat Al-Quran Ini Satu hal Yang tidak Benar Tidak Demikian Ayatnya Tidak Menunjukkan Bahwasanya Mariam Mengambil Posisi Tertentu Dan Apakah Mariam Menggoyang Pohon Korma Itu Sebelum Saat Melahirkan Ataukah Setelah Melahirkan Kalau kita Lihat Dari Penjelasan Beberapa Buku-buku Tafsir Lebih cenderung Pada Hal tersebut Dilakukan Setelah Melahirkan Bukan Sebagai Bagian Dari Kegiatan Dan Proses Melahirkan Baik Kemudian Pertanyaan Berikutnya Apakah Membeli Pakaian Dan Peralatan Yang Mahal Merupakan Sikap Yang Mengurangi Sifat Kona Tergantung Pendapatan Orang Yang Belanda Tersebut Kalau Pendapatannya Besar Pendapatan Di Keluarga Tersebut Sehari Perhari Dia punya Pendapatan Lima Juta Misalnya Maka Beli Ini Beli Itu Tidak Masalah Itu Rezeki Allah Untuk Dirinya Ada Pada Orang Yang Tidak Kona Dan Orang Tidak Kona Itu Belum Tentu Belum Tentu Kaya Bisa Jadi Dia tetap Miskin Dan Dia Tidak Kona Dan Orang Yang Kaya Malah Kona Dengan Apa Yang Allah S.W.T. Berikan Pada Dirinya Maka Jangan Dipandang Bahasanya Punya Perabutan Yang Mewah Dan Seterusnya Oh Itu Berarti Tidak Kona Karena Ini Sangat Perkaitan Arat Dengan Penghasilan Dan Harta Yang Dimiliki Baik Ustaz Pertanyaan Berikutnya Ustaz Afan Bagaimana Setelah Menikah Kita Baru Tahu Kalau Suami Adalah Anak Zina Suami Pun Tidak Tahu Sebelum Menikah Kalau Dia Anak Hasil Zina Jadi Tidak Bisa Cerita Sebelum Menikah Anak Zina Itu Statusnya Nasabnya Kurang Baik Nasabnya Kurang Baik Namun Ketika Itu Tertutup Dengan Dia Adalah Lelaki Yang Saleh Seorang Yang Cinta Ilmu Rajin Ibadah Takun Beribadah Dan Merasakan Ibadah Kepada Allah Maka Kualitas Agama Yang Baik Akhlak Yang Lembut Akhlak Yang Mulia Itu Bisa Menutup Kekurangan Dalam Masalah Nasab Yang Kurang Baik Baik Pertanyaan Berikutnya Bismillah Apa Kiat Yang Membuat Kita Tidak Bosan Terhadap Ilmu Kiatnya Adalah Cinta Yang Mendalam Dengan Ilmu Dan Diantar Kiat Penting Untuk Supaya Tidak Ada Kebosan Dengan Ilmu Agama Adalah Bisa Baca Kitab Gundul Nanti Setelah Kita Seorang Itu Bisa Dalam Level Bisa Baca Kitab Maka Dia akan Lihat Kitab Para ulama Banyak Sekali Dan Belum Banyak Dan Sedikit Sekali Dari Kitab Yang Sebanyak Itu Yang Sudah Dibahas Dan Dikaji Dan Dibaca Maka Kita Akan Merasa Kurang Dan Kurang Kita Akan Sadar Bahasanya Ilmu Yang Kita Miliki Cuma Satu Tetes Yang Kecil Sekali Kenapa Kita Merasa Kaya Ilmu Padahal Hanya Setetes Yang Kita Miliki Nah Baik Sat Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Membedakan Antara Kona Dengan Sifat Pelitus Kona Itu Adalah Buah Dari Bersyukur Ketika Seorang Itu Menyukur Nimat Allah Maka Dia Akan Kona Sedangkan Pelit Itu Adalah Orang Yang Tidak Bersyukur Dengan Nikmat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia Tidak Ingin Hartanya Karena Mensyukuri Harta Di Antara Poinnya Adalah Menggunakan Harta Untuk Taat Untuk Infak Dan Sedekah Sedangkan Orang Pelit Tidak Mau Bersyukur Dengan Menginfak Hartanya Di jalan-jalan Kebaikan Bahkan Dia tidak Mau Membayar Zakat 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 saja Tidak Mau Apalagi Berinfak Di luar Kewajiban Zakat Baik Mungkin Pertanyaan Terakhir Pada Kesempatan Siang Kali Ini Zakat Bagaimana Hukumnya Menonton Kartun Atau Anime Yang Toko-tokonya Bisa Mengeluarkan Jurus Atau Kekuatan Yang Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Manusia Jazakum Allah Khairan Jika Maksud Dari hal Tersebut Adalah Memuji Sihir Dan Mengakui Sihir Dan Menceritakan Manfaatnya Orang Punya Ilmu Sihir Ya Maka Ini Mbak Maka Ini Tentu Melihat Kemungkaran Dan Seorang Muslim Ketika Melihat Kemungkaran Adalah Adalah Jika Dia Tidak Bisa Mengubahnya Maka Dia Tinggalkan Maka Dia Matikan Itulah Bentuk Meninggalkannya Tapi Jika Itu Artinya Sekedar Namun Jika Yang Dimaksudkan Adalah Khayalan Anak-anak Mengkhayal Ada Manusia Bisa Terbang Kenapa Bisa Terbang Ya Cuma Sekedar Bisa Terbang Sebagaimana Mungkin Berkhayal Ikan Bisa Lari Di Daratan Namun Maknanya Bukan Pengakuan Terhadap Sihir Dan Pujian Terhadap Sihir Namun Sekedar Berimajinasi Seperti Imajinasi Misalnya Imajinasi Buku Bisa Ngomong Polpen Bisa Ngomong Nanti Kemudian Dialog Polpen Dengan Buku Imajinasi Anak-anak Maka Itu Tidak Mengapa Maka Perlu Di Ini Perlu Dirinci Apa Pesan Dan Muatan Dibalik Tontonan Tersebut Apakah Sekedar Mengungkapkan Imajinasi Anak-anak Yang Berimajinasi Boleh jadi Sebagiannya Imajinasinya Wah dan Muluk-muluk Ataukah Pujian Terhadap Dan Pujian Dan Kesan Positif Terhadap Ilmu Sihir Demikian Subhanakallahumma Biahamdika Asyadu'ala ilahi La'anta Astaghfirullah Bawatu Bailik